Kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD Percepatan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi serta sinkronisasi peraturan daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi dihadiri secara langsung oleh Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Suti Ono. Bertempat di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kegiatan Fokus Group Discussion atau FGD Percepatan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi serta sinkronisasi peraturan daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Sekda Provinsi Jambi, Pimpinan Komisi DPRD Provinsi Jambi, serta Kepala OPD di lingkup Provinsi Jambi, serta Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Suti Ono. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan bahwa FGD ini berkaitan dengan peran Bapak Pemperda DPRD Provinsi Jambi dalam pembentukan peraturan dan peningkatan peran Bapak Pemperda DPRD di kota dan kabupaten. Fungsi DPRD kan fungsi regulator, pertama membuat peraturan daerah, perbentukan legislasi, sekarang adalah badan pembentukan peraturan daerah. Mengapa kita undang BLEO, BLEO Direktur yang betul-betul menguasai terkait produk hukum daerah. Persoalan daerah itu banyak sekali yang dituangkan di dalam sebuah peraturan daerah, tentu diakselerasikan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Apalagi kemarin ada undang-undang ciptakel yang memang juga harus berkola, bersinegi di situ. Sampai nanti mereka mengatur apa, kita mengatur apa, sehingga undang-undangnya bisa tertolong. Sementara itu, Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono mengatakan bahwa dalam FGD ini ada banyak hal yang didapatkan dalam kegiatan kali ini. Alhamdulillah terima kasih kita diundang dengan DPRD Provinsi, yang mana selama ini kita yang belum tahu tentang Bapak Pemperda, alhamdulillah tidak tahu. Memang harus disegerakan, yang mananya harus harmonisasi bahwa DPRD itu adalah sejawat, setara dengan Pemerintah Kota. Jadi apapun yang menjadi urusan Pemerintah, itu harus memang menjadi urusan DPRD Kota juga. Jadi intinya harus banyak harmonisasi dan berubah, apa yang menjadi kebaikan di Pemerintah Kota Jambi.